Ini adalah sebuah kasus kehamilan trimester pertama di mana bayi ini mengalami cacat berat kongenital kebetulan pada kasus di mana si ibu mengalami kondisi diabetes yang tidak terkontrol disertai obesitas karena dari faktor-faktor kondisi kelainan obesitas dan diabetes cenderung mengakibatkan kondisi kelainan bawaan yang cukup tinggi jadi kita bisa memperhatikan pada kasus ini adalah jaringan kaki atau tungkainya ini menyatu jadi seolah-olah menyerupai ikan duyung jadi tidak terbentuk kaki yang terpisah antara keduanya melainkan kaki ini menyatu hingga bagian ujung hanya terdiri dari single ekstremitas tulangnya menjadi satu tulang paha, tulang kaki, tulang betis sampai tulang telapak kaki semuanya menjadi satu ini istilahnya adalah mermaid syndrome atau sindrom putri duyung jadi benar-benar tulangnya menyatu tunggal tidak bisa kita pisahkan jadi ini kelainan yang cukup berat biasa terjadi pada kondisi-kondisi apabila terjadi pada kasus-kasus diabetes gestasional diabetes pada seorang ibu yang tidak terkontrol disertai obesitas karena itu penting sekali pada setiap kehamilan kita mengakukan pengontrolan gula darah si ibu dan pola makannya agar terkontrol dengan baik karena resiko meningkatkan kondisi kelainan bawaan janin yang cukup berat kelainan ini tidak berhubungan dengan suatu sindrom genetik atau trisomi jadi dia murni kelainan bawaan karena pembentukan janin yang tidak sempurna jadi ada suatu kasus sirenomelia atau sindrom putri duyung atau mermaid syndrome jadi kakinya ini hanya menyatu tidak bisa dipisah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati